Hai nah ini pastinya kalian mendengar suara noise suara noise itu seperti suara angin atau suara kipas angin ya nih seperti kalian dengar sekarang ya bosku ya beforenya tadi ya bos ya beforenya nih nah ini pastinya kalian mendengar suara noise suara noise nah ini kan noise yang banyak terus bising ya bosku ya Oke bosku kita langsung aja praktek kita bakalan bandingin hasil record dari audio kita ini before dan afternya bosku ya Nah beforenya itu gua bakalan menggunakan audacity ya bosku ya Nah ini gua bakalan nge-record pasti ada suara noise nya ya kita langsung aja record Hai nah ini pasti kalian mendengar suara noise suara noise noise itu seperti suara angin atau suara kipas angin ya nih seperti kalian dengar sekarang ya bosku ya nanti setelah ini kita bakalan convert melalui website tadi ya bosku ya website yang bernama podcast.adop.com ya nc2 ya Nah kita bakalan upload di sini nih Nah udah udah selesai kita stop dulu biar nggak kepanjangan Nah oke kita langsung coba play kita dengar ya Nah ini pasti ada kalian mendengar suara noise suara noise itu seperti suara angin atau suara kipas angin ya nih yang seperti kalian dengar sekarang ya bosku ya nanti setelah ini kita bakalan convert melalui website tadi ya bosku ya website yang bernama podcast.adop.com ya nc2 ya Nah kita bakalan upload di sini nih Hai out Oke ini dari rekodan dari beforenya ya bos ya Oke setelah itu kita langsung save aja bos kok kita export menjadi MP3 ini gua bakalan bikin oke namanya sisi ya bos ya save save Oke udah selesai terus langsung kita ke websitenya nah disini kita cari dulu file yang tadi udah kita rekod ini ya biar meyakinkan tidak ada dosa diantara kita gua play lagi ya Nah ini pasti kalian mendengar suara noise suara noise itu seperti suara angin atau suara kipas pasangin ya nih seperti kalian dengar sekarang ya bosku ya nanti ini benar langsung aja kayak kita drag ke websitenya ya bos ya terus kita lepas di sini kita bakalan tunggu proses convert atau exportnya ya bos ya Nah kita bakalan bandingin before dan afternya bos ya menurut gua pengalaman gua menggunakan ini ini sangat bagus banget ya bos ya bisa membuat suara kalian itu seperti di studio ya bos ya jadi seperti kalian menggunakan peralatan soundcard audio yang mahal ya bos ya tapi sebenarnya kalian cukup menggunakan ini aja website ini aja bos ya tuh proses dari ekstra atau convertnya udah selesai kita bakalan coba play ya bos ya Nah ini pasti kalian mendengar suara noise suara noise itu seperti suara angin atau suara lagi pasangin ya Nah coba kita matiin engine speednya bos ya tapi lagi nih yang seperti kalian dengar sekarang ya bos kaya nanti setelah ini kita bakalan convert melalui nah kalian bisa dengar ada suara kayak suara suara angin ya website tadi ya atau suara noise ya bos ya website yang berenang kita aktifkan lagi engine speednya ambalik podcast.com nah kalau udah selesai tinggal kalian download ya ya bos ya Nah setelah selesai download coba kita play hasilnya ya bos ya Nah ini pastinya kalian mendengar suara noise suara noise itu seperti suara angin atau suara kipas angin ya nih seperti kalian dengar sekarang ya bos kaya nanti setelah ini kita bakalan convert melalui website tadi ya bos kaya Nah kita kita bakalan bandingin nah bifornya tadi ya bos ya bifornya nih nah ini pasti kalian mendengar suara noise suara noise nah ini kan noise yang banyak terus bising ya bos kaya dan menurut gua ini bagus ya bos kaya silahkan kalian gunakan website ini kalian record dulu suara kalian atau kalian convert aja video kalian terus kalian ambil audionya setelah itu kalian upload di sini ya di website ini ya bos kaya Nah begitulah tutorial kali ini bos kaya jangan lupa support gua dengan cara like comment and subscribe kalau ada yang mau traktir copy silahkan cek di deskripsi link yang ada di situ atau kalian mau memberikan super tank terima kasih banget Oke gua dari Paliwi channel pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh